Keterampilan anak-anak ini harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya Nah untuk mencapai mutu itu artinya perlu adanya guru-guru yang memang mempunyai skill Dalam bagaimana memberi arahan, memberi keterampilan kepada anak kita Untuk lebih bagus lagi ke depannya Nah kita tahu persis bahwa anak-anak kita Utamanya sekarang ini memasuki dua tahun ya pandemik ini Mungkin banyak yang terkendala terkait dengan pembelajaran yang didapat dari gurunya masing-masing Nah ini kita berharap dengan kehadiran guru-guru penggerak ini Bisa lebih intens, lebih bagus lagi untuk bagaimana ke depan anak-anak kita diberi Ya pembelajaran-pembelajaran yang lebih bagus lagi Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan Dan sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Dinas Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi pertemuan kita melalui virtual ini Dan sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman guru sekalian Selamat untuk mengikuti sosialisasi rekrutmen PGP angkatan 4 ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heri Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Nasir Perwakilan dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ya Ibu, terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, selanjutnya paparan dari Bapak Imran Eskom MT dan Bapak Dokter Ahmad Kepada Bapak Imran dan Bapak Ahmad kami persilahkan Baik, terima kasih Ibu Arlita Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan dan Penyelamutu Bidang Kelotan Perikan dan Teknologi Informasi Komunikasi Prof. Dr. Irwan Akib MPD Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Selatan Pak Heri Yang kami hormati Perwakilan dari Dinas Pendidikan Tanah Toraja Perwakilan dari Dinas Pendidikan Poli Wali Mandar Dan kawan-kawan dari BPMPV KPTK Serta para guru, calon peserta guru penggerak di kegiatan sosial ini Ijinkan kami menyampaikan beberapa hal Sekaitan dengan peran dari BPMPV KPTK yang berada di Goa Sekaitan dengan program guru penggerak di angkatan keempat ini Di angkatan keempat ini memang menjadi terobosan dari kementerian Di mana dari sisi peserta itu kuota yang dibuka untuk angkatan 4 ini lebih besar Karena jumlah peserta yang lebih besar GTK kemudian melakukan koordinasi dengan eselon 1 terkait Yaitu kami yang dibawah Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Juga diajak untuk berkolaborasi melakukan kegiatan sosialisasi ini 7 balai yang ada di bawah eselon 1 Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Itu hanya 2 yang ada di luar Pulau Jawa Yaitu BPMPP KPTK yang ada di Goa Dan B2MPP KPTK, B2MPV BBL yang ada di Medan 5 saudara kami itu semuanya ada di Pulau Jawa Nah ini merupakan posisi strategis untuk mengawal kebijakan dari kementerian Sebagai bagian dari Merdeka Belajar seri keempat Baik izinkan saya nyampaikan beberapa hal Sekaitan dengan guru penggerak ini Untuk menjadi pemahaman kita bersama Sehingga terbangun pemahaman Sehingga guru-guru kita nantinya makin termotivasi Makin memiliki komitmen untuk bergabung segera di guru penggerak Merdeka Belajar episode kelima guru penggerak angkatan keempat Nah di bagian ini Ini adalah merupakan arah program guru penggerak Dimana melakukan compare Melakukan perbandingan dari kondisi Belum ya Sorry Sudah tadi sudah Sudah tadi ya Sudah ya Oke baik Nah saya lanjut bahwa Landasan dari program penggerak ini Ini didasari dari analisis Kondisi saat ini Untuk menuju ke arah program yang baru Berapa hal yang menjadi pembanding Satu dan teranya adalah Di kondisi saat ini Menurut tim yang melakukan analisis ini Terdapat berbagai macam inisiatif Yang terlakukan oleh Kemdikbud Dalam melakukan intervensi guru Dan fokus pada peningkatan pengetahuan Konten pedagogik Jadi ranahnya menurut tim analisis ini Adalah pengetahuan dan konten pedagogik Nah arah program yang baru ini Adalah program guru penggerak Yang fokusnya itu adalah Pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran Jadi kalau kita highlight adalah Fokus dari program guru penggerak ini Adalah pengembangan kepemimpinan pembelajaran Kementerian guru dalam mengembangkan Profesional dirinya Jadi memang di klub ini Menjadi karena fokusnya adalah Kepemimpinan pembelajaran Menjadi lintas jenjang Boleh jadi dalam satu kapupaten Guru penggeraknya itu Dari jenjang paut Untuk menggerakkan seluruh teman-teman guru Yang ada di Kabupaten tersebut Atau dari jenjang SM Kadang seterusnya Karena Tidak dibatasi oleh Konten saja ya Nah fokusnya adalah Kepemimpinan pembelajaran Yang kedua Dari kondisat ini adalah Guru dianggap dari hasil analisis itu Tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya Yang didapatkan pada proses pelatihan Karena kurangnya dukungan dari Pemimpin sekolah Nah ini salah satu informasi yang diperoleh Sehingga arah program yang baru ini Program guru penggerak itu Menjadikan kepala sekolah dan pengawas Itu sebagai mitra guru penggerak Untuk apa? Untuk bersama-sama Melakukan transformasi pendidikan di sekolah Selain itu program ini ditujukan untuk para guru Yang berpotensi menjadi pemimpin Pendidikan Indonesia di masa depan Banyak sekali pertanyaan Kawan-kawan guru penggerak Yang akan mendaftar Atau yang sudah Mungkin bergabung Apa kontribusi Ke kami? Kalau bergabung ke guru penggerak Salah satu peluangnya adalah Teman-teman di guru penggerak Berpeluang untuk menjadi embryo-embryo baru Dalam memimpin sekolahnya Untuk menata sekolah itu Menjadi sekolah yang lebih baik Yang ketiga di kondisasi ini adalah Pemilihan peserta Pelatihan guru biasanya berdasarkan pada Penunjukan hasil UKG Belum ada asesmen menyeluruh Untuk mengetahui kompetensi guru Nah ini kemudian di arah program baru ini Program guru penggerak akan melakukan Asesmen dari sisi pedagogi Mampuan analisis Motivasi dan kompetensi lain Sehingga data peserta pelatihan Dapat digunakan Sebagai pengembangan pelatihan Dan pengukuran keberhasilan peserta pelatihan Yang lebih objektif Ini kata-kata objek ini menjadi acuan Sehingga kalau saya melihat Kawan-kawan yang menjadi asesor disini Ada Pak Dokter Wakif Ada di ruangan ini juga bersama kami Ada Pak Dokter Arief Memang menggali seluruh potensi Calon peserta untuk menjadi guru penggerak Untuk menjadi peran dalam melakukan perubahan Besar-besar baik dimulai dari dirinya Dari kelasnya Dari sekolahnya Sehingga ini menjadi arah program yang baru Kemudian Yang berikutnya Dari kondisi yang ada Dari hasil analisis Pelatihan guru dilakukan Dengan workshop-workshop Di dalam ruangan atau gedung Terpisah dari konteks Kelas dan sekolah Ini hasil analisis Kawan-kawan di Tim penguruan guru penggerak Sehingga arah program yang baru itu Adalah program pelatihan guru Harus menggerapkan coaching Ada on-reject training Dan memastikan teori terpembelajaran Yang dilakukan di ruang pelatihan itu Dapat ditransformasi Dapat diimplementasi Dapat elaborasi Langsung di dalam kelas Yang tentunya akan berdampak pada Peningkatan kualitas belajar Jadi dengan kata lain Program guru penggerak ini Selalu fokus kepada guru Yang muaranya adalah ke peserta didik Yang kelima Pengembangan kompetensi guru ini Berhenti setelah pelatihan selesai Ini menyebabkan guru tidak semangat Melanjutkan perubahan Setelah menghadapi kesulitan-kesulitan Ini hasil analisisnya Sehingga arah yang baru Program guru penggerak ini Mengembangkan komunitas praktik Sebagai ruang belajar bersama Ruang kolaborasi antar guru Sehingga guru itu saling dukung Saling support Saat menambah kesulitan Dalam penerapan konsep yang baru dipelajari Berikutnya adalah Pelatihan guru dengan model cascading Menjadikan guru yang sudah dilatih Fokus pada penjagaan kuantitas Untuk melatih guru lain Jadi mungkin ini pola yang kemarin Yang ada Narasumber pusat Narasumber guru inti Guru instru kaupaten Profis dan seterusnya Itu Pola cascading Pola hirarki yang Akhirnya Fokus ke Kuantiti ya Guru penggerak ini Fokusnya memberdayakan Ekosistem sekolah Yang untuk dilakukan bersama-sama Dalam upaya meningkatkan Kualitas pembelajaran Bagi murid Dengan menjadikan data Dan hasil refleksi Sebagai basis Menentukan kebijakan program Ini nanti akan di Apa Di elaborasi Berjauh oleh Pak Hasri Yang memang sudah menjadi Fasilitator guru penggerak Sejak tahun lalu Berikutnya ini adalah Visi guru penggerak Menujukan capaian Merdeka belajar Jadi guru penggerak ini Nantinya Ada target Untuk Melakukan capaian Merdeka belajar Apa saja Yaitu Profil Belajar Pancasila Guru penggerak ini Diharapkan memiliki Nuansa kreativitas Tidak ada masalah Yang tidak diselesaikan Dengan Kemampuan kreativitas Yang dimiliki oleh guru tersebut Kemampuan untuk Melakukan secara Koton royong Komunitas yang ada MGMP dan seterusnya Maupun komunitas internal sekolah Itu dibangkitkan kembali Untuk mengatasi Seluruh persoalan yang ada Kebedaan global Bernalar secara kritis Mandiri Beriman Bertakwa Ini yang utama Kepada Tuhan yang masa Dan beraktivitas mulia Di 4.0 Kalau sekarang malah Sudah kita mengarah Ke society 5.0 Dimana 4C ini Memang Menjadi moral utama Critical thinking Creativity Kolaborasi dan komunikasi Itu adalah Ilmu dasar Untuk hidup Di era saat ini Apalagi kita yang Di nuansa IT Biasanya kita tambahkan lagi Satu C ya Walaupun mungkin masih Masih Dengar 4C itu Yaitu Berpikir kompetensi Atau kompetensi Kompetensional thinking Berikutnya Kemdikbud ini Mendorong Guru penggerak Untuk menjadi Pemimpin-pemimpin pendidikan Di masa depan Yang Fokusnya Itu mewujudkan Generasi unggul Indonesia Siapa saja Yang dorong Dari unsur Kepala sekolahnya Pengawasnya Instruktur pelatih guru Ini semuanya Berkolaborasi Untuk mewujudkan SDM unggul Untuk Pembangunan Nasional Ya Memang Pendidikan ini Harusnya menjadi Landasan strategis Beberapa negara-negara Di era Akhir perang dunia kedua Siapa yang dicari Untuk membangun negaranya Adalah guru Berarti memang Adalah pendidikan Indonesia juga Sudah mengarah ke Filosofi tersebut Untuk membangun bangsa ini Perlu diciptakan Guru-guru handal Guru-guru penggerak Untuk menjadi Modal utama Dalam melakukan Pembangunan nasional Berikutnya Guru-guru penggerak ini Adalah Pemimpin Pembelajaran Yang mendorong Tumbuh kembangnya Murid secara Holistik Secara aktif Dan secara Proaktif Dalam Mengembangan Pendidikan lainnya Salah satu Indikator Sederhana Guru penggerak Ini mungkin Terukur kemarin Ketika kita Sama-sama melakukan Sama-sama Terpaksa Berada pada Kondisi pandemi Ketika Mental guru penggerak Itu ada Tidak ada Halangan Tidak ada Kondisi yang Apa Membuat mereka mundur Tentu ada saja Diri kreatif Untuk melakukan Pembelajaran Yang memicu Keaktifan Keproaktifan Dan Holi aktivitas Dari aktivitas Belajar Yang dimana Nanti harapannya Ada ekosistem pendidikan Yang terwujud Untuk Mencapai Profil Pendidikan Pancasila Berikutnya Guru penggerak ini Akan selalu Berpihak Pada murid Apapun yang Kita lakukan Itu orientasinya Kemurut Kemurid ya Kajirnya PM4TK LPMP 7 Balai Dinas Pendidikan Harus kita Maknai bahwa Sebenarnya Orientasinya adalah Kepada Murid Bukan kemudian Murid menjadi Dampak dari Fokus yang Salah arah Jadi Kita bangun kembali Teman-teman guru Di sekolah Kami di balai Kawan-kawan di Dinas Pendidikan Kita bangun Pemaham bahwa Fokus kita adalah Kemurid Murid ini Ujungnya adalah Merdeka Belajar Tapi nanti kita lihat Makna Merdeka Belajar itu Seperti apa Bukan Beberapa praktek ya Dalam Beberapa Meme di grup Gurunya Mengajar Siswanya Belajar di rumah Pakai daring Tetapi semuanya video Ini yang mungkin Bukan Merdeka Karena itu ya Berikutnya Adalah Guru penggerak Sebagai pendorong Transformasi Pendidikan Indonesia Ini dari hasil Analisis Kawan-kawan Bahwa guru Saat ini Ini mendorong Peningkatan prestasi Akademik Murid Jadi Mengarah ke Prestasi orientif Mengajar dengan Kreatif Mengembangkan diri Secara aktif Nah harapannya Ketika menjadi guru Penggerak itu Ini menjadi Mendorong Tumbuk kembang murid Secara holistik Profil pelajar Pancasila Jadi bukan Kalau prestasi Biasanya kan menjadi Personal ya Tidak akumulasi dari Suatu Rombongan belajar Menjadi coach Menjadi pelatih Menjadi mentor Bagi guru lain Untuk pembelajaran Yang berpusat Pada Murid Lalu Menjadi teladan Dan menjadi Agen transformasi Bagi Ekosistem pendidikan Kemudian Terakhir Saya nanti akan Dilanjut oleh Pak Ahmad Yang ini adalah Peran dari pengawas Kepala sekolah Adalah mistah strategis Bagi guru Penggerak Dalam Mengupayakan Terjenis transformasi Pendidikan Di sekolah Dan wilayahnya Ini coba kami Kolaborasikan Kami sementara Mendizain Pelatihan Untuk penguatan Teman-teman Kepala sekolah Dan pengawas Yang Desainnya nanti ini Kami akan melakukan Dua angkatan Nanti akan diwarnai Dengan Irama-irama Di guru penggerak Sehingga Harapannya Kepala sekolah Dan pengawas kita latih Ini sudah senada Tidak ada lagi Barrier ketika Kepala sekolah itu Sudah kita latih Di balai Ini Kepala sekolah kami Dan Setekiranya Model di Kepala sekolah Pengawas ini Nanti berhasil Kami akan share Ke Kawan-kawan Di Dinas Provinsi Selatan Selatan Barat Maupun di Dinas Kepaten Bagaimana Melakukan sentuhan Ini Sehingga Harapannya nanti Betul-betul Kita menjadi Bisa bergerak bersama Untuk menentukan Tentu Gerak bersama ini Salah satu Parameternya Adalah Anggaran Tentu Desain Model dekat Pelatihan Kepala sekolah kami Dan pengawas Kami terbatas Dari sejumlah Yang akan kita sentuh Tentu Yang kita sentuh Kalau kami Seijin dengan Kepala Balai Adalah Sekolah-sekolah Yang sudah Menjadi mitra kami Itu dulu Dari saya Silahkan Dilanjutkan oleh Pak Dr. Ahmad Untuk paparan berikutnya Dan seterusnya Oleh Pak Hasri Silahkan Pak Dr. Ahmad Selamat menikmati 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 terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa Perkenalkan Saya Ahmad dari BPP MPV KPPK Sebagai salah Orang narasumber Tentang sosialisasi Pelaksanaan Seleksi calon guru penggerak Untuk Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Provinsi Sulawesi Barat Dan Lima Enam kabupaten lainnya yang ada di Lima kabupaten di Sulawesi Selatan Dan satu di Provinsi Sulawesi Barat Alhamdulillah Pada kesempatan ini saya akan menyambung pemaparan dari Pak Ibran Dalam hal ini tentang bagaimana pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan Androgi dan berbasis pengalaman Langkah-langkahnya disini dimulai dari Recruitment calon guru penggerak Nah Yang diharapkan di setelah selesai recruitment calon guru penggerak Itu akan Dilansungkan selama Mulai dari tanggal 22 Maret kemarin sampai tanggal 24 April Nah Nah dari Setelah itu Recruitment itu selesai Akan dilanjutkan dengan Pendidikan guru penggerak Nah Di dalam Pelaksanaan pendidikan Calon guru penggerak ini Dan Melalui beberapa tahapan Diklat Yang Selamanya kurang lebih 9 bulan Nah Apa yang diharapkan dari Pelaksanaan rekrutment dan pendidikan calon guru penggerak ini Itu diharapkan akan menghasilkan Konferensi baru Yaitu pemimpin pendidikan pembelajaran di sekolah Nah Harapannya apa Di kedepan itu Para generasi baru pemimpin pendidikan pembelajaran ini Dia dipersiapkan akan menjadi salah satu Bisa sebagai kepala sekolah Atau pengawas sekolah Atau instruktur pelatihan guru Itu yang akan dihasilkan dari proses pelaksanaan guru penggerak ini Saya ulangi kembali Kita akan menghasilkan baru pemimpin pendidikan Yang diharapkan nanti akan menjadi motor Atau pelaksanaan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Yang bisa diharapkan nanti menjadi kepala sekolah Pengawas sekolah dan instruktur pelatihan guru Selanjutnya Pendidikan guru penggerak ini untuk menciptakan pemimpin pembelajaran Yang dapat mewujudkan merdeka belajar Apa saya yang diharapkan dari pelaksanaan ini Setelah selesai mengikuti diklat ini Yaitu diharapkan akan menjadi guru yang mandiri Dimana sekolah mengikuti pendidikan guru penggerak ini Guru diharapkan dapat mengembangkan diri Dan guru lain dengan melakukan reaksi Berbagi dan berkolaborasi secara mandiri Target yang kedua adalah Kita mengatakan pemimpin-pemimpin pembelajaran Yang berpihak pada murid Dimana mengembangkan dan memimpin upaya Wujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid Dan relevan dengan kebutuhan komunikasi di sekitar sekolah Berikutnya target yang diingkang adalah Adanya manajemen pembelajaran Yaitu merencanakan Menjalankan Merefikkan Mengevaluasi sistem pembelajaran Yang berpusat pada murid Dengan melibatkan orang tua Yang berikutnya adalah Melakukan inovasi pengembangan sekolah Jadi para alumni nanti ini harapkan Mampu mengembangkan sekolah Dengan melakukan inovasi-inovasi Dan berkolaborasi dengan berbagai pihak Terutama orang tua Komunitas untuk menumbuhkan kemandirian Dan kepemimpinan murid Kemudian berikutnya adalah sesuai kode etik Dimana memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual Untuk berperilaku sesuai dengan etik Berikutnya Sistem seleksi Seperti Apa seleksi dalam Calon pendidikan guru penggerak ini Yang pertama itu adalah Sistem seleksi guru penggerak ini Didesain secara kolaborasi Oleh praktisi pendidikan Dan praktisi human resource Serta dilakukan Secara terbuka Untuk semua guru Saya ingin sampaikan pertegas di sini Bahwa Semua guru Diberi kesempatan Untuk melakukan registrasi Calon peserta guru penggerak Tidak ada Yang penting Nanti memiliki kriteria-kriteria Yang akan dijelaskan secara teknis Lalu yang berikutnya Seperti apa kurikulum PGP ini Kurikulum pendidikan guru Ini didesain secara Kolaboratif oleh guru Kepala sekolah Dosen dan praktisi pendidikan Pelibatkan semua stakeholder Yang terkait dengan Pengembangan kurikulum Di sekolah Dilanjutkan dengan Monitoring dan evaluasi Jadi ini berlanjut terus Sistem PGP ini tidak terputus Hanya sampai di pada kurikulum Tapi dilanjutkan Monitoring dan evaluasi Nah Monitoring dan evaluasi Dan pembelajaran program yang berkelanjutan Menjadi Alam Untuk meningkatkan Kualitas Layanan Program Nah PGP ini harus didukung oleh tim pendukung Tim pendukung program ini Yaitu ada fasilitator Ada pendamping calon guru penggerak Yang juga diseleksi dengan terbuka Secara berkala Untuk dapat memberdayakan peserta Dengan tepat Nah siapa saja Tim fasilitator Dan siapa itu Pendamping calon Guru penggerak Itu akan dijelaskan Lebih lanjut Secara teknis Sebentar Lalu Selanjutnya akan dilakukan Pembelajaran reflektif Dimana pendidikan guru Penggerak Desain Agar guru bisa belajar Dan menerapkan langsung Pengetahuan Dan keterampilan Baru Di kelas Next Selanjutnya Bagaimana kerangka Desain pendidikan guru penggerak Nah kerangka Desain pendidikan guru penggerak Satunya dirancang selama Sembilan Prinsip-prinsip Pembelajarannya adalah Menggunakan prinsip Andragogi Atau prinsip Pembelajaran Orang dewasa Dan Pembelajaran Berbasis Pengalaman Tujuan utamanya adalah Menciptakan profil Pelajar Pancasila Fokus utamanya adalah Menciptakan Pemimpin Pembelajaran Untuk Menciptakan Pemimpin Pembelajaran ini Dilakukan Beberapa Langkah Nah aktif Pendidikan yang berupa Meliputi Pelatiha Darin Lokakarya Konferensi Pendampingan Selama Sembilan Bulan Nah Apa saja Yang akan Dipelajari Pada PGP ini Yaitu Ini kita bagi Kedalam Empat Bahagian Yang pertama Itu Modul Satu Apa yang Akan dipelajari Jadi modul satu Nah disini Akan Dibahas Tentang Bagaimana Paradigma Dan Visi Guru Penggerak Selanjutnya Modul Yang kedua Yang akan Membahas Tentang Praktik Pembelajaran Yang berpihak Pada Murid Nah Selanjutnya Modul Tiga Yaitu Pemimpin Pembelajaran Dalam Pengembangan Sekolah Dan Yang keempat Refleksi Dan Dampak Berkelanjutan Semuanya Ini akan Kita bagi Menjadi Tiga Tahap Yaitu 70% Belajar Di tempat Kerja Dan Komunitas Praktik Meliputi Pembelajaran Pembalik Dari Atas Rekan Dan Siswa Kemudian 20% Itu Belajar Dari Rekan Dan Guru Lain Kemudian Berikutnya Adalah 10% Pelatihan Bersama Fasilitator Dan Pendampingan Inilah Yang akan Dilaksanakan Melalui Empat Tahap Pan Lalu Seperti Apa Asesmen Ya Asesmen Dari Hasil Penugasan Ini Itu Adalah Praktik Pelatihan Pembalik Yang terdiri Dari Rekan Sejawat Ada Pendamping Ada Murid Dan Peningkatan Hasil Murid Next Next Berikutnya Kita Melihat Grafik Ini Bagian Pembuhan Eksponensial Guru Penggerak Yang Telah Dilaksanakan Sejak Tahun 2020 Sampai Saat Ini Kita Angkatan Keempat Di Angkatan Pertama Itu Ada 2800 Guru Penggerak Kemudian Di Angkatan Kedua Sudah Di Start Pada Tahun 2021 Itu Sudah Menyari 2800 Orang Dilihatkan Dengan Angkatan Ketiga Yang Sudah Selesai Rekrutmen Ini Itu 2800 Orang Nah Terjadi Selencatan Secara Eksponensial Pada Angkatan Keempat Yaitu Akan Direkti Sampai Tidak Tidak Terus jaringan kantor Di daerah Bapak dan Ibu Nah Kita lanjut langsung ke Bagaimana Menjadi guru penggerak Next Kita mulai dengan seleksi pertama Di seleksi pertama itu ada essay Ada CV Kemudian ada essay Dan tes bakat Sekolastik Selanjutnya Kita masuk pada seleksi tahap kedua Apa yang dilakukan di tahap kedua Yaitu simulasi mengajar Dan wawancara Simulasi mengajar ini Itu akan juga dijelaskan Lebih lanjut nanti Dan bagaimana sistem wawancaranya Juga akan diurahkan Secara teknis Setelah itu Hasil simulasi mengajar dan wawancara Selesai Kita akan melakukan Pengumuman kelulusan Siapa saja yang lolos seleksi Di tahap keempat Ini Setelah itu Kita mulai dengan Bagian pertama itu Setelah Ada pengumuman lulus Maka dilakukan Lokakarya pertama Apa saja yang akan dikaji Dan dibahas di dalam Lokakarya perdana ini Yaitu kita akan masuk pada Satu-satu Tentang bagaimana refleksi Filosofi pendidikan Nasional Dilanjutkan dengan Modul 1 Titik 2 Yaitu nilai-nilai Dan peran guru Penggerak Lanjut ke Lokakarya Pertama Tentang kompetensi guru Penggerak Di mana dibahas Di dalam modul 1 3 dan 1 4 Yang di modul 1 3 itu akan membahas Fisi guru penggerak Dan di modul 1 4 akan membahas Tentang budaya Positif Di dalam proses Pembelajaran Di kelas Kita masuk pada Bagian ketiga Lokakarya Kedua Yaitu Menggerakkan komunitas Praktisi program Calon guru penggerak Yang akan membahas Dua hal pokok Yang pertama itu Modul 2 2 Yaitu Tentang Pembelajaran sosial Dan emosional Dan Sorry Dimulai dengan Pembelajaran Ber Dan dilanjutkan Modul 2 2 itu Pembelajaran Sosial Dan Emosional Nah Kita lanjutkan Setelah selesai Di Pembahasan ini Kita masuk lagi Pada lokakarya Ketiga Yaitu Akan membahas Visi Program sekolah Yang berdampak Pada Murid Apa saja yang dibahas Di sini Itu juga ada dua Yang pertama adalah Pembelajaran Sosial Dan emosional Yang ada Di tahap Kedua Ini dilanjutkan Di lokakarya Ketiga Lalu Tentang Coaching Berikutnya Kita masuk Pada Tahap Keempat Oke Nah Untuk Selanjutnya Kami serahkan Kembali Ke Moderator Mbak Arlita Terima kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Iman Dan Bapak Dokter Ahmad Selanjutnya Sharing pengalaman Dari Fasilitator Program Guru Guru Penggerak Angkatan Satu Dan Calon Guru Penggerak Angkatan Satu Kepada Bapak Muhammad Hasri Kami Persilahkan Terima kasih Bu Arlita Luar biasa Bapak Ibu Yang saya Hormati Salam Jumpa Kembali Selamat Pagi Yang kami Hormati Kepala Pusat BPP MPP KPTK Yang kami Hormati Para Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Yang kami Hormati Para Kepala Dinas Kabupaten Kota Di Polman Baru Wajo Bone Sinjai Dan Kawan-kawan Dari SMA SMK Yang ada Tersebar Di Beberapa Kabupaten Pembangunan Bapak Ibu Yang kami Mulia Alhamdulillah Kita Bisa Bertemu Dalam Sesi Pada Siang Hari ini Apa Suara Saya Terdengar Pak Imran Sudah Sudah Tadi Lepas Ternyata Maaf Baik Bapak Ibu Luar Biasa Para Calon Guru Penggerak Yang hadir Dalam Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Ini Adalah Momen Yang Sangat Baik Bagi Kita Untuk Bersilatur Rahim Dalam Kerangka Sosialisasi Program PGP Untuk Angkatan Yang Keempat Ini Saya Akan Melanjutkan Presentasi Yang Disampaikan Oleh Pak Ahmad Tadi Saya Muhammad Hasri Yang Sudah Memasuki Tahun Kedua Terlibat Dalam Program Guru Penggerak Sebagai Fasilitator Guru Penggerak Untuk Lebih Memaksimalkan Dan Lebih Membuat Pemahaman Dan Rasa Simpati Kita Yang Cukup Dalam Saya Akan Mengundang Dua Orang Testimoni Yang Tengah Menjalani Program Guru Penggerak Yang Saat Ini Sudah Memasuki Modul Pada Paket Yang Ketiga Saya Undang Yang Pertama Adalah Ibu Nur Akhida Calon Guru Penggerak Dari Parigi Montong Untuk Memberikan Testimoninya Bu Nur Akhida Boleh Di Onkan Maiknya Bu Nur Akhida Saya Silahkan Bu Nur Akhida Dari Parigi Montong Saya Undang Sekali Lagi Ibu Nur Akhida Untuk Menyampaikan Testimoni Silahkan Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu Saya Tidak Saya Bisa Memperlihatkan Video Pak Silahkan Dengan Suara Saja Bunur Oke Bunur Akhida Belum Terdengar Suaranya Silahkan Bunur Akhida Suaranya Belum Terdengar Bapak Ibu Parigi Montong Adalah Sebuah Lokasi Yang Sengaja Saya Pilihkan Karena Dia Berada Di Daerah Posisir Di Yang Utara Sulawesi Tengah Sana Saya Sekali Lagi Undang Ibu Nur Kedian Nur Akhida Kalau Baik Bapak Ibu Kita Akan Menunda Untuk Baik Assalamualaikum Lekatuh Nama Ngejar Kimia Di SMA Negeri Sudah Kedengaran Bapak Ya Lanjut Sudah Kedengaran Pak Ibu maaf Videonya Halo Sudah Kedengaran Pak Saya dimatikan Saja Jika Koneksinya Tidak Stabil Ibu Jadi Kita Dengan Suaranya Saja Assalamualaikum Oke Ya Baik Silahkan Ibu Nur Akhida Bu Asih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Akhida Saya mengajak Mata Pelajaran Kimia Di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan Saya Calon Guru Penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah Pertama-tama Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Fasilitator Dan Pendukung Program Guru Penggerak Untuk Wilayah Sulawesi Tengah Eh Sulawesi Kemudian Karena Telah memberikan Kesempatan Kepada Saya Membagi Pengalaman Saya Mengikuti Rekrutmen Calon Calon Guru Penggerak Pada Awalnya Saya Mengenal Program Guru Penggerak Ini Melalui Akun SimpKB Secara Tidak Sengaja Saya Mendapatkan Pemberitahuan Seleksi Pendamping Calon Guru Penggerak Nah Mendengar Kata Guru Penggerak Saya Merasa Penasaran Dan Mengklik Tautan Tersebut Setelah Membaca Dan Saya Kemudian Mendaftar Sebagai Pendamping Awalnya Di Sana Saya Mengisi Berkas Yang Dibutuhkan Namun Ada Beberapa Berkas Yang Saya Tidak Miliki Dan Saya Akhirnya Memberhentikan Pendaftaran Selanjutnya Beberapa Hari Kemudian Mengikuti Calon Guru Penggerak Di Sini Saya Ragu Awalnya Namun Kepala Sekolah Saya Memberikan Motivasi Dan Dukungan Untuk Mencoba Mengikuti Calon Guru Penggerak Nah Saya Disini Mengajak Beberapa Teman Untuk Bersama Sama Mengikuti Calon Guru Penggerak Dan Kami Bersama Sama Menyiapkan Berkas Pendukung Seperti Surat Izin Dari Kepala Sekolah Surat Rekomendasi Teman Sejawat Dan KTP Nah Dimana Template Ini Juga Juga Saya Mendownload Dan Mengisi Kemudian Meminta Tanda tangan Dari Kepala Sekolah Teman Guru Yang Merupakan Yang Merekomendasikan Saya Selanjutnya Saya Juga Lanjut Lagi Mengupload Kembali Dan Setelah Mengisi Berkas Yang Dibutuhkan Saya Lanjut Mengisi CV Atau SI Disini Yang Dibutuhkan Adalah Pengalaman Berorganisasi Kemudian Menjadi Relawan Mengikuti Pelatihan Dan Pengalaman Melatih Atau Mengembangkan Orang Lain Nah Saya Sangat Dekan Dengan Mengisi CV Atau SI Ini Karena Waktunya Terbatas Dan Kita Menggunakan Kata Juga Dibatasi Dalam Satu Soal Itu Ada Yang Minimal 50 Kata Ada 100 Kata Dan 150 Kata Jika Dalam 50 Kata Tidak Bisa Diselesaikan Maka Tidak Bisa Melanjutkan Ke Soal Berikutnya Setelah Itu Saya Mengerjakan Tes Bakat Kolastik Nah Ini Seperti Yang Dikatakan Pak Hasri Bahwa Di Parigi Motong Itu Kami Selalu Terkendala Oleh Jaringan Pada Tes Ini Saya Mengalami Kendala Dimana Soal Tidak Muncul Di Layar Namun Waktu Terus Berjalan Nah Disitu Saya Hampir Putus Asa Namun Dengan Bantuan Operator Sekolah Akhirnya Beberapa Waktu Kemudian Beberapa Menit Kemudian Saya Berhasil Masuk Dengan Memanfaatkan Waktu Tersebut Saya Mendahulukan Mengerjakan Soal Yang Mudah Terlebih Dahulu Kemudian Diikuti Soal Soal Yang Lain Dan Alhamdulillah Saya Bisa Menyelesaikan Soal Tersebut Tepat Pada Waktunya Kemudian Saya Melakukan Mengikuti Seleksi Simulasi Mengajar Disini Saya Juga Dekan Sekali Karena Akan Ada Dua Mentor Yang Akan Melihat Saya Mengajar Selama 8 Menit Dan Memberikan Masukan Pada Proses Mengajar Saya Saya Sudah Mempersiapkan Agar Saya Tampil Maksimal Namun Pada Hari Hanya Saya Mengalami Kendala Lagi Saya Tidak Bisa Mengklik Tautan Yang Ada Di Halaman Guru Penggerak Akhirnya Saya Merasa Kecewa Namun Setelah Saya Mencari Informasi Ternyata Kami Diberi Kesempatan Karena Bukan Hanya Saya Yang Mengalami Hal Yang Kami Diberi Kesempatan Yang Kedua Untuk Mengikuti Simulasi Mengajar Saya Sangat Bersyukur Dan Saya Mengikuti Simulasi Mengajar Dan Alhamdulillah Berjalan Sesuai Dengan Kumpul Menulur Saya Nah Selanjutnya Saya Mengikuti Tes Wawancara Nah Disini Alhamdulillah Tidak Terkendala Apa-apa Berjalan Dengan Lancar Pada Tanggal 5 Oktober 2020 Saya Sangat Bersyukur Karena Saya Mendapatkan Pemulitahuan Bahwa Saya Lulus Sebagai Calon Guru Penggerak Akhirnya Saya Merasakan Saya Sangat Bersyukur Karena Apa Yang Saya Alami Saya Terkendala Jaringan Sempat Mengalami Dua Kali Simulasi Mengajar Namun Semuanya Tidak Sia-sia Disini Saya Sangat Bersyukur Sekali Karena Dengan Adanya Guru Penggerak Saya Berkesempatan Untuk Mendapatkan Ilmu Disini Karena Kurang Lebih Dari 5 Bulan Mengikuti Guru Penggerak Saya Sudah Merasakan Adanya Perbuahan Pada Diri Saya Berkat Pendampingan Dari Fasilitator Dan Bapak Ibu Pendamping Kami Selanjutnya Dari Program Guru Penggerak Saya Berharap Bahwa Saya Dapat Terjadi Perubahan Pada Diri Saya Lebih Utamanya Terutama Bagi Kita Semua Calon Guru Penggerak Bagi Komunitas Sekolah Dan Warga Sekolah Agar Menciptakan Pendidikan Yang Lebih Baik Kedepannya Demikian Dari Saya Ibu Terima Kasih Semoga Pengalaman Saya Ini Dapat Dijadikan Pelajaran Bagi Calon Guru Penggerak Kedepannya Guru Pendidikan Belajar Terima Kasih Terima Kasih Ibu Nurakida Yang Sekian Sejak Oktober November Desember Januari Februari Maret Sudah Memasuki 6 Bulan Nurakida Berkelut Di dalam Program Guru Penggerak Bapak Ibu Yang Kami Melihat Kalau Kita Lihat Dengarkan Tadi Penjelasan Dari Nurakida Maka Satu Hal Yang Dimiliki Oleh CGP Ini Adalah Beliau Tidak Mengenal Menyerah Pantang Menyerah Gagal Terus Menerus Untuk Untuk Bisa Mengikuti Guru Penggerak Ini Nah Inilah Mental Yang Dimiliki Oleh Guru Penggerak Tersebut Bahwa Jalan Apa Yang Kita Tempuk Perjuangan Yang Dilakukan Dengan Mengerahkan Seluruh Kompetensi Dan Potensi Yang Dimiliki Sampai Kepada Tujuan Yang Menjadi CGP Atau Calon Guru Penggerak Jadi Kendala Yang Dihadapi Bapak Dan Ibu Jangan Pernah Menyerah Jika Mendaftar Lalu Kemudian Terus Menerus Untuk Mengisi Dengan Sesuai Dengan Mental Yang Dimiliki Selanjutnya Yang Kedua Saya Undang Testimoni Dari Wajo Sulawesi Selatan Pak Kasmir Silahkan Pak Kasmir Mengonkan Maiknya Pak Untuk Pak Kasmir Silahkan Siapa Apa Suara saya Terjenak Dengan Nyaring Saya Silahkan Pak Kasmir Kenalkan diri Dulu Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Tabe Perkenalkan Saya Kasmir Salah satu Calon Guru Penggerak Dari Kabupaten Wajo SDN 92 Pelabuka Kejamaatan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Sebelumnya Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Telah Meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Khususnya Pada Episode 5 Yaitu Program Pendidikan Guru Penggerak Terus Terang Awalnya Program Pendidikan Guru Penggerak Ini Saya Hanya Bisa Melihat Melalui Postingan Teman-teman Yang Ada di FB Namun Saya Berusaha Mencoba Membuka Kondisi Saya Saat Itu Artinya Seorang Guru Yang Tidak Mau Mengembangkan Potensi Diri Saya Hanya Mampu Meminta Solusi Dari Orang-orang Dapat Dari Orang-orang Bagaimana Saya Membuki Tanpa Action Yang Nyata Sehingga Saya Mencoba Untuk Mendaptar Di Program Guru Penggerak Ini Pada Tahap Pendekaran Saya Membuka Halaman SIMPKB Saya Melihat Syarat-syarat Yang Diminta Dari SIMPKB Tersebut Dimana Disitu Ada Fakta Integritas Yang Bermaterai Nah Dari Sini Dari Salah Satu Persyaratan Ini Fakta Integritas Yang Bermaterai Dalam Perasaan Saya Ini Program Unik Dan Harus Saya Ikuti Karena Tidak Semua Program Pendidikan Itu Ada Materinya Dari Situ Sudah Muncul Mulai Perasaan Untuk Mengikutinya Setelah itu Saya Ikuti Seleksi Seleksi Tahap Tahapannya Mulai Dari Pemberkasan Sampai Dengan Tes Wawancara Hasil Akhir Dan Alhamdulillah Lulus Dan Dinyatakan Sebagai Calon Peserta Guru Penggerak Pada Awalnya Ada Dua Pertanyaan Pada Saat Lulus Yang Pertanyaan Dari Teman Sejawat Yang Mengatakan Bahwa Apa Benar Program Ini Yang Nantinya Lulusan Dari Program Ini Akan Menjadi Pengawas Kepala Sekolah Atau Pemimpin Pendidikan Yang Lain Yang Kedua Pertanyaan Dari Dalam Hati Saya Jadi Saya Mencoba Menjawab Pertanyaan Dari Teman 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 Sejawat Bahwa Untuk Memikirkan Tentang Jabatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Itu Merupakan Bukan Rana Saya Bukan Saya Yang Sebagai Penentu Kebijakan Untuk Hal Itu Tugas Saya Adalah Bagaimana Cara Saya Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Potensi Saya Untuk Saya Impaskan Kepada Peserta Didik Saya Itu Yang Ada Di Pertanyaan Kedua Yang Muncul Adalah Adanya Rasa Takut Setelah Saya Lulus Saya Takut Kenapa Takut Bimbang Dan Ragu Apa Saya Mampu Beradaptasi Dengan Program Pendidikan Guru Penggerak Ini Karena Saat Itu Masih Dalam Kondisi Pandemi Saya Belum Tahu Paham Betul Tentang Aplikasi Aplikasi Pembelajaran Secara Daring Dan Saya Memang Hanya Melihat-lihat Bukan Untuk Melakukan Namun Dalam Hati Kecil Saya Ada Rasa Penasaran Sehingga Saya Tertantang Untuk Melanjutkan Ketahap Selanjutnya Pada Awalnya Saya Memundur Dari Program Ini Terlalu Banyak Pekerjaan Dan Yang Menuntut Saya Untuk Menyelesaikannya Setelah Lewati Proses Dan Tahap Belajar Dari Program Pendidikan Guru Pendidik Yang Lebih Kurang Selama Lima Bulan Ternyata Program Ini Mampu Mengeluarkan Saya Dari Sonanya Aman Yang Saya Maksud Dari Sonanya Aman Di Sini Adalah Guru Yang Tidak Memikirkan Apa Potensi Yang Ada Dalam Diri Saya Hanya Mengajar Itu Sekedar Menggugurkan Kewajiban Dan Mampu Menyadarkan Saya Untuk Terus Belajar Mengembangkan Potensi Yang Ada Dalam Diri Saya Sehingga Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Saya Mampu Mengenal Potensi Yang Ada Dalam Dirinya Sesuai Tadi Yang Dijelaskan Oleh Bapak Sebelumnya Tentang Materi-materi Yang Ada Dalam Modul Yang Pertama Modul Satu Itu Bagaimana Kita Memahami Diri Sendiri Filosofi Pendidikan Kihajar Dewantara Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa Setiap Proses Pembelajaran Yang Kita Langsung Baik Dalam Kelas Imbasnya Harus Sesuai Dengan Kepentingan Dan Kebutuhan Peserta Didik Kita Yang Kedua Modul Keterampilan Ada Tiga Yang Merupakan Hal Baru Bagi Saya Yang Pertama Keterampilan Berdiferensiasi Bagaimana Kita Sebagai Seorang Guru Dilati Untuk Mengidentifikasi Sedini Mungkin Tentang Kebutuhan Belajar Siswa Kita Yang Meliputi Minat Belajar Profil Belajar Peserta Didik Dan Kesiapan Belajar Peserta Didik Yang Kedua Yaitu Kompetensi Sosial Emosional Bagaimana Kita Mampu Bertempati Menempatkan Posisi Kita Di Posisi Siswa Maupun Dengan Posisi Teman Sejawat Kita Yang Ketiga Coaching Nah Inilah Yang Sangat Menarik Dan Menantang Bagi Saya Kenapa Karena Selama Ini Ketika Kami Dan Teman Teman Yang Ada Di Sekolah Mengalami Suatu Masalah Itu Senangkiasa Mencari Solusi Solusi Secara Eksternal Dari Luar Ternyata Melalui Teknik Coaching Ini Saya Betul Diajarkan Bagaimana Orang Orang Yang Mengalami Masalah Baik Itu Siswa Mampu Teman Sejawat Mampu Menemukan Solusinya Sendiri Artinya Bagaimana Kita Seorang Coach Mampu Memberikan Pertanyaan Komunikasi Secara Asertif Pertanyaan Pertanyaan Yang Efektif Dan Kemampuan Mendengar Secara Aktif Selanjutnya Dalam Modul Ini Bukan Hanya Yang Saya Rasakan Bukan Hanya Untuk Pendidikan Namun Di Dalam Lingkungan Masyarakat Kita Bisa Terapkan Tentang Teknik-teknik Yang Ada Di Dalam Modul Pembelajaran Di Guru Penggerak Ini Selanjutnya Yang Saya Rasakan Selama Mengikuti Program Guru Penggerak Terus Terang Program Guru Penggerak Ini Adalah Kombinasi Tiga Masa Pembelajaran Masa Lalu Pembelajaran Masa Sekarang Dan Pembelajaran Masa Yang Akan Datang Itu Yang Saya Rasakan Secara Peribadi Dan Mungkin Teman-teman Dari TGP Yang Lai Angkatan Pertama Juga Merasakan Hal Serupa Selanjutnya Program Pendidikan Guru Penggerak Ini Pemahaman Dan Kompetensi Saya Yang Sebelumnya Saya Dapat Di Bank Kuliah Dan Karena Program Kebanyakan Belum Saya Dapat Sebelumnya Selanjutnya Pendidikan Guru Penggerak Ini Merupakan Pelengkap Untuk Program PLPG Dan PPG Yang Sekarang Ini Merupakan Pelengkap Artinya Seorang Guru Profesional Harus Mampu Mengkombinasikan Antara Program Pelatihan Profesi Guru Dengan Program Pendidikan Guru Penggerak Artinya Saling Melengkapi Kemudian Yang Menjadi Keseruan Yang Keseruan Dan Merupakan Tantangan Bagi Kami Sama Seperti Tadi Jaringan Yang Kadang Bersahabat Dan Kadang Juga Kita Harus Sabar Untuk Menghadapinya Karena Namanya Jaringan Itu Bukan Kita Yang Tentukan Kemudian Yang Menjadi Inti Dari Semangat Yang Saya Rasakan Adalah Adanya Kolaborasi Yang Nyata Dan Jelas Dari Para Instruktur Fasilitator Yang Telah Menyajikan Materi Materi Yang Secara Sistematis Dan Detail Sehingga Kami Dari Baik Pendampi Maupun Calok Penggerak Mampu Menyerap Materi Materi Tersebut Tanpa Mengalami Banyak Hambatan Karena Adanya Saring Keterbukaan Antara Fasilitator Instruktur Pendampi Dan CGP Karena Hampir Terus Terang Hampir Setiap Tidak Ada Hari Libur Tidak Ada Hari Libur Bagi Cgp Dalam LMS Yang Terakhir Dari Saya Terima Kasih Kepada Bapak Hasri Dan Balai Pengembangan Peningkatan Untuk Pendidikan Dan Fokasi Kelautan Perikanan Teknologi Dan Informasi Dan Komunikasi Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Berbagi Dalam Sosialisasi Ini Walaupun Hanya Kurang Lebih Sekitar 5 Menit Namun Sangat Berharga Berkesan Bagi Saya Bapak Ibu Selaku Komunitas Praktisi Pendidikan Harus Nantiasi Siap Untuk Bergerak Menggerakkan Dan Digerakkan Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mewujudkan Transformasi Pendidikan Di Indonesia Menuju Profil Pelajar Pancasila Terima 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 Waalaikumsalam Assalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Sampai Terima Kasmir Yang Sudah Dengan Sangat Baik Menyampaikan Testimoni Dia Selama Mengikuti Guru Penggerak Bapak Ibu Yang Kami Melihakan Dua Testimoni Yang Telah Kita Dengarkan Bersama Satu Dari Guru SMA Di Wilayah Parigi Montong Dan Satu Dari Guru SD Yang yang berasal dari Kabupaten Wajok, semoga kiranya bisa menggugah perasaan kita, menggugah hati kita, betapa guru penggerak ini merupakan suatu program yang benar-benar bisa membuka cakrawala mengajar kita. Ada mental yang kuat yang harus kita miliki untuk memilih orang-orang hebat dari guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini, kita saring, kita masukkan ke dalam guru penggerak ini untuk kemudian kita siapkan mereka untuk menjadi pemimpin pembelajaran pada masa yang akan datang. Kedua orang yang telah menyampaikan testimoni ini memiliki tekad yang sangat kuat untuk pantang menyerah sehingga terus-menerus dia mengikuti dan lolos di dalam CGP ini kemudian mengikuti program-program untuk sembilan bulan ke depan. Mereka masih memiliki tiga bulan lagi untuk bisa memintaskan ibarat bayi, bayi yang sembilan bulan itu sudah bisa kita lahirkan. Mereka butuh tiga bulan lagi untuk bisa keluar sebagai alumnus dari guru penggerak, dari program guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kasmir, terima kasih Bu Noa Akhida. Sukses selalu dan ayo kita berkolaborasi secara bersama-sama bergotong-royong secara bersama-sama membuat tekad diri untuk bisa merekrut kompetensi yang diprogramkan di dalam program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati seperti halnya Pak Kasmir dan seperti halnya dengan Ibu Noa Akhida tadi saya juga secara pribadi untuk bisa lolos menjadi fasilitator calon guru penggerak ini juga memiliki daya juang yang sangat tinggi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk tahap demi tahap bisa mengikuti seleksi tersebut hingga saya dinobatkan sebagai fasilitator dalam program guru penggerak ini. Perkenankan saya untuk melanjutkan presentasi presentasi yang sudah digetakkan tadi oleh Pak Imran dan sudah dilanjutkan oleh Pak Ahmad. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa peran guru penggerak ini diawali dengan tahap seleksi yang memiliki komitmen yang kuat kita harus mengupload CV kemudian kita membuat SI dan kita akan membuat tes makas kolastik. Nah berhati-hati dengan SI kalian akan mendampingi Bapak dan Ibu menyediakan waktu untuk bisa ditempati Bapak Ibu bertanya ketika kita mengisi SI nanti akan dijelaskan oleh Pak Nasir mungkin lebih detail lagi tentang teknik-teknik mengisi SI tersebut. Ada sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab dengan mengaktualisasikan pengalaman yang kita miliki dalam durasi waktu yang terpatas. Sebab jika melewati durasi waktu tersebut apa yang kita tuliskan itu kalau tidak ter-save dengan baik mulai jadi akan hilang mulai lagi dari awal kita menulis lagi akan hilang lalu kita menulis lagi. Di sini adalah tekad yang kuat yang dibutuhkan untuk bisa lulus di tahapan yang pertama ini. Tahapan yang kedua dengan simulasi mengajar sudah diuraikan tadi dengan sangat baik oleh Pak Ahmad lalu kemudian keluar ke lulusan. Nah Bapak dan Ibu ada 3 hal aktivitas utama yang dilakukan di dalam guru penggerak ini. Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan loka karya. Lalu kemudian selain loka karya ada yang disebut dengan pendampingan individu. Dan selain pendampingan individu ada pertemuan dengan para fasilitator dan instruktor. Ada tiga orang mitra diskusi dari guru penggerak tersebut. Orang yang pertama itu disebut dengan pengajar praktik yang dahulu disebut dengan pendamping. Pengajar praktik atau pendamping ini yang nanti akan bertemu dengan CGP secara luring. Jadi dia yang akan datang untuk melakukan aktivitas dua aktivitas yang akan dilakukan oleh pengajar pendamping ini atau pengajar praktik ini. Pertama adalah dia akan memandu Bapak dan Ibu dalam kegiatan loka karya. Yang kedua adalah dia akan berkunjung ke sekolah Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan pendampingan individu. Jadi melakukan pendampingan individu. Lalu kemudian itu yang dilakukan oleh pengajar praktik. Di atas pengajar praktik adalah mitra diskusi para calon guru penggerak ini yang disebut dengan fasilitator. Nah fasilitator inilah yang memandu Bapak dan Ibu di dalam kegiatan pembelajaran pada LMS. Dua jam atau tiga jam dalam sehari bertemu di LMS, chatting, dan seterusnya. Kemudian beliau yang, para fasilitator ini yang memberikan kumunan, kemudian mengoreksi pekerjaan, dan seterusnya. Lalu kemudian mengupload, memberi penilaian, dan seterusnya. Tadi pendamping juga seperti itu. Memberi penilaian, mengupload, dan seterusnya. Nah untuk para pengembang modul, diberi label dengan nama instruktur. Instruktur ini dalam setiap kali satu modul, itu akan bertemu sekali para instruktur ini untuk mengakumulasi seluruh persoalan-persoalan yang ada terkait dengan modul tersebut berdiskusi secara mendalam. Pemakan, pengembang. Mohon itu dimuat suaranya, Pak. Mohon maaf, Pak Ibu. Peserta, silakan di-mute. Dimuat suaranya siapa? Yunita, Ibu Yunita. Ibu Yunita, iya. Ini tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, Pak dan Ibu, ada yang kita sebut dengan nama loka karya perdana. Dalam loka karya perdana ini, hadir seluruh CGP, kemudian hadir para pengajar praktik, lalu kemudian hadir pengelola kegiatan. Pengelola kegiatan kalau di Sulawesi Selatan itu adalah P4TK, PJOK, dan BK. Nah, hadir di sana. Kemudian hadir juga kepala sekolah. Apa yang dibahas di dalam loka karya perdana ini, yakni membahas komitmen yang ada, bagaimana dukungan kepala sekolah, dukungan pengawas sekolah, dihidangkan di atas semua meja, untuk bersama-sama berkomitmen, membahas tentang bagaimana perjalanan dari program guru penggerak ini ke depannya. Sesudah loka karya perdana ini, mulailah kita belajar di LMS, bersama dengan fasilitator, dalam bantuk luring, yakni modul 1 dan modul 2. Modul 1 tersebut tentang paradigma dan visi guru penggerak. Saya terputus serinya. Paradigma guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, dalam paradigma guru penggerak ini, dibahas tentang filosofi yang ada terkait dengan bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara yang ada. Masuk ke nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.1 dan modul 1.2 ini dibahas di dalam LMS, dibahas secara tatap muka dengan fasilitator, dibahas secara tatap muka bersama dengan instruktur, lalu kemudian dikaji secara mendalam bersama dengan pengajar pendamping, melalui kegiatan pendampingan individu. Hasil belajar yang ada dalam modul 1.1 dan modul 2.2 ini, kembali didiskusikan dalam loka karya 1. Dengan kompetensi guru penggerak yang ada, di sana berdiskusi mengenai apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian membahas tentang apa yang boleh jadi nanti akan kita lakukan. Di sini dihidangkan karya-karya yang sudah didiskusikan, karya-karya yang sudah ada, yang telah dilewati dalam modul 1.1 dan modul 2.2 tersebut. Nah, modul 1.1 dan mobil 2.2 ini bicara tentang filosofi, bicara tentang bagaimana sudut pandang yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yang ada. Lalu kemudian kita masuk ke 1.3 dan 1.4 dengan budaya positif. Bagaimana menemukan budaya positif yang ada? Ini adalah masuk ke bulan yang kedua. Di sana dilakukan lagi pendampingan individu, lalu masuk ke bulan yang ketiga, kita akan melakukan loka karya kedua. Dengan menggerakkan komunitas praktisi program calon guru penggerak, membahas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah itu siap kita untuk ke modul berikutnya, lalu kemudian belajar lagi secara LMS, secara daring, secara luring. Lalu kemudian ada pendampingan individu yang dilakukan oleh pendamping. Di sana lagi kemudian berdiskusi dengan para instruktur untuk membahas modul 2.1 dan 2.2. 2.1 dan 2.2 ini lebih ke sifat operasional. Di sana dibicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita bisa membelajarkan anak yang memiliki potensi yang sangat banyak, potensi yang bervariasi, sehingga mereka bisa tumbuh secara beragam sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, di sini kemudian modul titik 2 tentang sosial dan emosional. Bagaimana mengontrol, guru bisa mengontrol emosinya, anak-anak bersama sudah bisa mengontrol emosinya, sehingga dia bisa berkolaborasi, membangun gotong royong dengan sangat baik untuk bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang ada. Pengalaman yang ada dalam kedua modul ini disajikan sekali lagi dalam loka karya ketiga. Di sana diperkuat visi, misi, dan program sekolah guru yang berdampak pada murid. Nah, kemudian masih melanjutkan pembelajaran sosial dan emosional di dalam LMS setudah itu, lalu kemudian coaching seperti yang disampaikan dengan sangat baik tadi oleh Pak Kasmir. Di coaching ini, bagaimana kita bisa membuat anak itu benar-benar bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dimilikinya. Dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.3 ini, kita berupaya menjadikan kelas itu adalah sorga bagi anak-anak. Rindu dengan kelasnya, bukan gelisah di dalam kelasnya. Sebab di modul 1.1, kita sudah membuat anak-anak itu bisa bahagia. Tujuan akhir pendidikan itu menurut Gajar Dewantara itu adalah membahagiakan peserta didik. Lalu kemudian bisa melewati kemulut yang ada dengan sosial emosional. Lalu kemudian bisa keluar dari permasalahannya dengan coaching. Materi yang ada di TK, di SD, di SMP, di SMA, di SMK, semua sifatnya pedagogik dan sama saja. Semua sifatnya sama saja. Kemudian Bapak dan Ibu lanjut ke loka karya yang keempat. Membahas materi sebelumnya. Lalu masuk lagi ke 3.1 dan 3.2. Dalam hal mana, di dalam modul ini, peserta CGP itu sudah kita bawa dia menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Sebelumnya adalah filosofi. Yang keduanya adalah dengan operasional. Yang ketiganya ini adalah kita bentuk mereka sehingga bisa menjadi seorang pemimpin. Dalam hal mana dia harus berkolaborasi dengan sesama guru, dengan pihak eksternal, dengan kepala sekolah, dengan pengawasnya dan sebagainya, untuk membangun suatu komunitas pendidikan yang handal, yang berpihak kepada peserta didik. Bukan yang didramasisir oleh guru atau oleh kepala sekolah secara sepihak. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana agar supaya murid-murid itu benar-benar bisa tergali potensinya dengan sangat maksimal, untuk bisa menjadi generasi handal pada masa yang akan datang. Nah, di sini, di modul paket 3 ini, mereka sudah menjadi seorang pemimpin. Seorang menjadi seorang pemimpin, dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, insya Allah, pintu mereka untuk bisa disiapkan menjadi kepala sekolah atau pengawas ke depannya, mereka sudah siap setelah melewati modul ini. Lanjut ke loka karya 5 pada bulan yang ke-6. Di sana akan melanjutkan lagi dengan 3.2.3 pemimpin dalam pengolahan sumber daya, pengolahan program yang berdampak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu, sampai dengan loka karya 6 ini, sampai dengan modul 3.3 ini, pertemuan dengan fasilitator itu sudah sangat langka. Selanjutnya adalah bagaimana refleksi, bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan, CGP itu bisa mengaktualisasikan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dalam 3 bulan ke depan, melalui pendampingan secara individu yang dilakukan oleh pengajar biklat, oleh pengajar praktik, dengan refleksi secara berkelanjutan untuk dia bisa lahir sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bapak-Ibu yang saya hormati, program Guru Penggerak ini adalah sebuah program yang insya Allah akan menghasilkan guru-guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran, yang mampu untuk mengaktifkan siswa, mampu membaca kodrati siswa, dan mampu melambungkan kodrat yang dimiliki oleh siswa, dan kolaborasi harmonisasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungannya, siswa dengan gurunya, harmonisasi antar guru, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan seluruh sistem yang ada, di sana tercipta harmonisasi yang sangat baik, sehingga tumbuh sekolah itu untuk sebuah sekolah yang bisa membahagiakan kita semua. Ini perjalanan yang kita inginkan untuk calon guru penggerak. Maka mereka yang tertinggal dengan calon guru penggerak ini, akan merasa sangat rugi, sebab dia tidak akan memiliki komitmen, tidak akan mendapatkan pengalaman untuk membangun komitmen yang kuat, untuk membangun visi-misi yang kuat, untuk membangun kemampuan kolaborasi yang baik, untuk membangun benteng yang kuat, dalam rangka menghasilkan suatu pembelajaran yang berpihak pada pesertanya. Untuk itu aja semuanya, silakan mendaftarkan diri dalam guru penggerak ini, lalu kalau ada hal-hal tertentu yang misalnya terkentala, kami bisa menjadi mitra diskusi Bapak dan Ibu. Inilah Bapak dan Ibu struktur program yang dilewati dengan guru penggerak tersebut. Jadi ada narasumber, ada instruktur, ada fasilitator, ada belajar mandiri, ada pendampingan kelompok, ada pendampingan individu. Nah, bentangan waktu yang kita lakukan itu adalah, paket satu dengan program pendidikan guru penggerak tersebut, ditempuh dengan 84 CP, kemudian praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan 84 CP, kemudian pemimpin pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini durasi yang dilewati bersama dengan instruktur, bersama dengan fasilitator, belajar mandiri dan pendampingan kelompok. Sampai Bapak dan Ibu kita menghasilkan tiga paket yang pertama, yaitu paket satu dengan empat modul, paket dua dengan tiga modul, paket tiga dengan tiga modul. Paket satu disebut paradigma dan visi guru penggerak, mengkaji filosofi, dihajar Dewantara, paket dua dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan pembelajaran berdipresiasi, emosi dan coaching, yang sifatnya operasional, paket tiga dengan pembelajaran dalam pengembangan, di sini dibentuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memberdayakan semua sumber daya yang ada, menyelesaikan semua masalah yang ada. Lalu kemudian dilanjutkan dengan real yang ada di satuan pendidikan, di satuan pendidikan masing-masing, dengan pendampingan individu dan pendampingan kelompok melalui karya. Lalu aspek ketiga adalah dengan rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam durasi waktu yang demikian panjang. Totalnya adalah 360 JPM. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini lini masa rekrutmen calon peserta guru penggerak, 22 sampai dengan 24 April adalah informasi rekrutmen, kemudian 22 Maret sama dengan 24 April, di situ seleksi tahap pertama, silakan melakukan registrasi. Registrasi dengan menggunakan akun PKB yang Bapak-Ibu miliki. Isi CV-nya, isi SI-nya, dan unggah dokumennya. Paling lambat 24 April. Lalu kemudian 26 April kita akan lakukan verifikasi dan validasi data, 19 Juni, 7 Juni, 19 Juni dengan tes bakat sekolastik, 19 Juni dengan penilaian seleksi tahap pertama, dan pengumuman di 26 Juni. Pintu Bapak dan Ibu untuk masuk, melewati tahapan-tahapan berikutnya itu adalah ada pada durasi 22 Maret sampai dengan 24 April. Di durasi sebelum 24 April inilah, kita bisa memasuki pintu-pintu yang ada ke bawah ini. Sampai pada 5 Oktober pendidikan guru penggerak itu sudah bisa kita mulai. Jadi mendaftarnya di April, final akhirnya mulai pelaksanaannya itu di Oktober 2021 sampai dengan Juli 2022. Lalu kemudian kita lihat, ini masa untuk CGP. Nah selain CGP, dilakukan juga rekrutmen untuk pengajar diklat. CGP itu direkrut dari guru. Sementara pengajar diklat, pengajar praktik ini bisa dari guru, dari pengawas, dari dosen, atau dari yang lainnya. Untuk bisa menjadi seorang praktik pengajar. Bisa dari guru. Sama dengan, hampir sama dengan yang tadi. 24 April, deadline akhir untuk mendaftar. Silakan menjadi pendamping, menjadi pengajar praktik, boleh. Boleh menjadi pengajar praktik, nanti dibekali dengan pengetahuan yang ada, lalu kemudian nanti dia yang akan melakukan kegiatan pembelajaran pada CGP atau calon guru. Boleh sebagai fasilitator, tapi fasilitator ini hanya dibuka, tidak dibuka untuk guru. Fasilitator ini hanya dibuka untuk pengawas sekolah dan Widya Iswara. Silakan bawa pada ibu pengawas sekolah, 22 Maret sampai dengan 8 Mei, rekrutmen calon fasilitator. 1 April sampai dengan 8 Mei, seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan nanti 5 sampai dengan 5 Oktober, mulai dengan melakukan kegiatan pembelajaran bagi peserta Dedy. Kawan-kawan pengawas, kawan-kawan Widya Iswara, disilakan untuk bisa memanfaatkan duasi. Baik, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini syarat-syarat untuk program guru penggerak. Kriteria persyaratan adalah PNS, bisa non-PNS, peserta saya ada banyak yang non-PNS, memiliki akun di DAPOLDIK, kualifikasi S1, mengajar minimal 5 tahun, memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun, keinginan kuat menjadi guru penggerak, dia adalah guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, tidak sedang mengikuti kegiatan lika CPNS atau PPG. Ini kriteria umumnya untuk CGP. Kemudian berikutnya adalah, menerapkan kriterianya PNS, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, lalu berdiri ke komponan untuk penggerak baru. Siap. Baik, terima kasih. Ini untuk pendamping, disilakan dibacakan, ini syarat-syarat untuk pendamping. Kemudian ini adalah praktik, mengajar praktik pendamping, dia bisa guru, mengajar 5 tahun, boleh praktisi atau akademisi yang ada. Kemudian untuk fasilitator, fasilitator ini adalah, wajibnya adalah, Widei Suara dan Pengawas, untuk fasilitator. Ini jadwal seleksi untuk guru penggerak, angkatan 1 sampai dengan angkatan 6. Kemudian wilayah Sulawesi Selatan, wilayah Sulawesi itu berada, untuk angkatan keempat, kami dari BPP, MPP, KPTK, diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. yang tadinya sebenarnya adalah wilayah pemohon, tapi diskusi yang panjang membuat TMA change dengan PPP, MPP seni yang ke Sulawesi Utara. Saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga dengan presentasi ini, bisa membuat daya tarik yang sangat tinggi bagi kita, dan jika Anda ingin memiliki suatu kemampuan untuk membelajarkan siswa, sesuai dengan kondisi kekinian, dengan memadukan kompetensi, dan penguasaan IT yang sangat tinggi yang dibuat di dalam guru penggerak ini, maka jadilah guru penggerak. Dengan guru penggerak, Indonesia bisa terbangun, anak bisa tumbuh secara variatif, kita bisa membahagiakan, serta didik dengan pembelajaran, dan dengan kualitas hasil yang ada, dan insya Allah, Nusantara akan tumbuh potensi-potensi yang beragam, yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju untuk masa depan. Jadilah guru penggerak, dan jadikan Indonesia sebagai lumbung ilmu pengetahuan, dan lumbung moralitas, sebagai model yang dicontohi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasri, terima kasih Ibu Nur Akhidah, dan Bapak Asmir. memasuki sesi berikutnya, Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 4, yang akan disampaikan oleh Bapak Imran SKMNT. Kepada Bapak Imran, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Arlita. Sambil saya menyiapkan, di kami, di balai, ada juga dua asesor guru penggerak. Silakan, ada yang mau disampaikan, seketan dengan seleksi berikutnya, setelah seleksi administrasi, yang harus disiapkan, di fokus ke ESI dan seterusnya. Silakan Pak Dr. Wakif, untuk menyampaikan. Pak Wakif mungkin di kegiatan lain, Pak Imran. Halo. Terima kasih Pak Imran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan seleksi dari pengalaman menyeleksi dari Jalan Guru Penggerak Angkatan sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa pada prinsipnya, program Guru Penggerak ini, bukan sesuatu yang sangat sulit. Semua Guru bisa melakukannya. Mengapa ada yang gugur, tidak sampai mengikuti proses pendidikan Guru Penggerak, hanya sampai pada tahap seleksi, administrasi dan ESI, karena isian dari ESI-nya tidak lengkap. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi ESI tadi, lengkapi administrasi, maka akan ada penilaian ESI oleh para asesor. Bapak Ibu, pengalaman saya menilai ESI dari calon Guru Penggerak ini, banyak di antara kandidat itu, isian ESI-nya tidak lengkap, sehingga skornya juga rendah. kemudian di antara kandidat itu, ketika mengisi ESI, dia mengkopipaste dari internet, demi memenuhi jumlah suku kata yang ditentukan di isian ESI itu. Padahal, yang dituntut dari ESI itu adalah pengalaman real dari Bapak Ibu, Guru Semua. Jadi bukan sesuatu yang susah, menceritakan pengalaman Ibu, menceritakan pengalaman Bapak, selama menjadi Guru. Nah itu. Kemudian, kendaknya, Bapak Ibu, para calon, Guru Penggerak, untuk melengkapi dokumen, karena itu menjadi bahan validasi oleh asesor, mencocokkan apakah benar yang diceritakan di ESI itu dengan bukti-buktinya. Seperti itu. Jadi, ayo Bapak Ibu, semuanya semangat mengikuti ini, dan insya Allah, ketika Bapak Ibu menceritakan pengalaman Bapak Ibu, dan itu real sudah dilakukan, maka insya Allah, akan bisa sukses melewati seleksi calon Guru Penggerak ini. Itu sekedar gambaran saya, mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan seperti apa teknisnya, karena itu menjadi kode etik dari asesor. Saya hanya bisa memberi pengalaman bahwa di antara kegagalan calon Guru Penggerak, itu melangkah ke tahap berikutnya, karena esenya seperti itu tadi. Pertama, terlalu teoritis, kemudian, tidak lengkap, dan seterusnya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih Pak Dr. Wakif, sebagai sharing informasi bagaimana untuk lanjut di tahap berikutnya. Baik, izinkan saya kemudian menyampaikan, seketika dengan tata cara pendaftaran, 5 sampai 10 menit, mohon Bapak Ibu bersabar sebelum kita istirahat. apakah sudah terlihat tayangan saya? kita akan membahas hal yang teknis. ini sebenarnya hal yang paling mudah ya, setelah komitmen terbangun, semangat untuk bergabung. Ada, harusnya ini paling mudah. Saya agak berbanding terbalik dengan yang biasa disampaikan oleh Pak Nasir, tim IT di Guru Penggerak, bahwa ini hal tersulit, kalau saya malah ini paling mudah ya. Tinggal modal motivasi tadi yang kita bangun bersama, koneksi internet, dan beberapa data yang dibutuhkan untuk diunggah, dan ide-ide tulisan di esai yang memang adalah real dari pengalaman kita. Bukan copy paste, atau tulis orang lain, ide orang lain yang kita unggah. Karena cukup mudah para asesor, termasuk wakil, untuk mengidentifikasi mana real esai, mana esai orang lain, mana esai bodong, mana yang esai hanya copas dari Google langsung ya. Baik, yang pertama yang kita pastikan adalah kawan-kawan yang ingin bergabung itu memiliki akun SIMPKB. Portalnya ini bisa kita buka di portal Guru Penggerak, yang juga dulu ada di gunakan di SIMPKB, yaitu http.2.double.sekolah.penggerak.kendikbud.go.id. slash guru penggerak. Akunnya seperti di slide ini, nanti kita sama-sama simulasi ya untuk akun demonya. Kemudian, ini contoh akun demo, saya nanti akan gunakan yang dari wali-wali ya, atau nanti dari akun yang ada, yang diberikan oleh tim, nanti kita coba simulasi. Kemudian, tata cara pendaptarannya, ini ada beberapa langkah, setelah kita akses akunnya, akun guru penggerak, akan tampil laman yang seperti ini. Jadi, ada bagian atas untuk masuk, boleh klik ini, bagian atas masuk, saya izin pakai pointer. Boleh pakai ini, atau langsung pilih yang warna merah ini, daftar guru penggerak angkatan 4. Ini kalau ingin jadi guru penggerak, bagi peserta yang syaratnya bisa untuk guru pengajar praktik, bisa daftar di sini. Bagi kawan-kawan pengawas, bagi kawan-kawan WI, ini bisa daftar untuk jadi fasilitator, seperti Pak Astri. Tapi, mohon izin Pak Wakif, ini sudah tidak bisa mendaftar jadi fasilitator ya, karena aksesor terbatas. Nah, setelah kita tadi pilih, menu daftar guru penggerak angkatan 4. Ini akan diarahkan ke laman berikutnya. Nah, sini kita akan diminta isi akun SIMPKB kita, masukkan kata sandinya. Kalau tidak, nanti bisa, biasanya ya, kasus yang paling sering, lupa kata sandinya. Yang paling sering dan sebenarnya parah, lupa akunnya. Nah, ini masalah ya. Kalau ini, silakan datang ke operator SIMPKB di sekolah, di dinas, yang menangani tentang akun SIMPKB tersebut. Atau Anda bisa klik, lupa nomor UKG, bisa masukkan. Nanti akan diarahkan ke, apa, ke item-item untuk melakukan reset password. Nah, kalau sudah, ini contoh yang di-capture adalah Sulianik. Sulianik. Ini akan ada konfirmasi seperti ini. Selamat datang, Sulianik. Saat ini Anda belum terdaftar dalam program guru penggerak. Silakan klik tombol di bawah untuk melakukan pendaftaran. Kalau yang mendaftar dua orang yang tadi ya, linknya, maka dia sudah ada portfolio-nya. Kalau Anda masih kosong. Tinggal Anda klik, daftar sekarang ya, tombol ini, untuk diarahkan ke laman pendaftaran. Berikutnya, di sini akan muncul option, ada radio button. Tinggal Anda pilih, mau menjadi peserta pendidikan guru penggerak, angkatan empat, atau memilih yang bawah, menjadi calon pengajar praktik guru penggerak. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak guru menjadi fasilitator? Nggak boleh. Fasilitator itu jatahnya, WI dan pengawas. Tadi ada guru dari Bona Ijin, Pak Impan Ijin Liv, saya lagi ada supervisi dengan pengawas. Saya malah aduh sayang ini, harusnya tetap ikut dengan pengawasnya. Biar lihat peluang, bahwa pengawas itu bisa menjadi calon pengajar praktik guru penggerak. Nah, kalau sudah, Anda pilih yang atas, lalu di centang, di checkbox, ini di centang, bagian ini yang bertuliskan, saya mengerti, dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Saya decline ya. Kalau sudah, klik daftar, kita akan mengarah ke laman berikutnya. Nah, di laman berikutnya, akan tampilan seperti ini, muncul tampilan seperti ini ya. Ada selamat datang nama Anda, di sini Hastuti Sinta. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran guru penggerak. Nah, Anda memiliki waktu hingga 24 April, seperti yang dikatakan oleh Pak Hasri, di timeline tadi, setelah Anda menyelesaikan setiap langkah pada seleksi tahap 1 ini. Status seleksi tahap 1, yang pertama harus Anda siapkan adalah kurikulum Vitae. Nah, ini Anda klik, lalu ada ESAI, lalu ada tes bakat sekolastik. Nah, ini yang nanti Anda lengkapi. Di masing-masing bagian, nanti akan ada kolom untuk mengisi setiap item tersebut. Nah, nanti kita coba ini ya, yang kurikulum Vitae, ESAI, dan seterusnya. Setelah itu, setelah semuanya, nanti akan ada keterangan, status syarat sudah dilengkapi, diisi, lalu kemudian, tombol kilim berkas ini akan aktif. Jadi, ini tidak akan aktif sebelum seluruh dokumen itu diunggah ya. Oke, kemudian kita lihat di bagian tata-tata pendaftaran untuk pengajar praktik. Kalau tadi guru penggerak, sekarang pengajar praktik. Sama dengan tadi, kita pilih di bagian kedua, daftar untuk pengajar praktik. Kemudian akan muncul laman ini, guru, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau sebagai profesi lainnya. Silakan pergi beli profesi Anda. Nah, di sini akan kelihatan kriterianya. Kemudian akan diarahkan masuk ke SIMPKB. Banyak kemarin kejadian, kawan-kawan WI, itu tidak ada akun SIMPKB-nya. Masing-masing UPT itu sudah ada akun SIMPKB-nya. Pengawas sudah ada di operator kabupaten masing-masing. Kemudian, pendaftaran pengajar praktik ini. Silakan lengkapi namanya. Di sini contohnya ada Devi, ada email-nya. Lalu di checklist, saya telah bersedia. Lalu kemudian daftar sekarang. Mirip dengan tahapan tadi di guru penggerak. Sekarang tinggal klik daftar sekarang. Oke, kemudian pilih guru pengajar praktik. Lalu kemudian akan muncul laman seperti ini. Sama, yang diunggah adalah kelengkapan data. Ini harus dipenuhi. Dipenuhi. Dokumen penting. Esai. Kalau ini sudah di-upload semuanya, memenuhi syarat jumlah karakter di setiap esainya, maka tombol kirim berkas ini akan aktif. Bahkan seluruh berkas itu bisa kita unduh. Nah, ini yang untuk modul isian pengajar praktik untuk tahap satu. Nah, berikutnya, tata cara reset pendaftaran. Misalnya nih, saya ada keliru upload nih. Contoh yang kemarin di Nasional kita bertemu dengan tim GTK. Banyak mungkin karena keliru yang di-upload itu KTP, tapi lembar belakangnya. Padahal KTP yang dipenting, yang dibutuhkan adalah lembar depannya. Yang ada ini, ternama, ada alamat, dan nomor KTP-nya. Ini tata cara reset pendaftaran digunakan untuk mereset kembali proses pendaftaran ke kondisi awal. Jadi yang tadi kita sudah unggah, sudah kita upload, sudah kita tulis esai, itu dinolkan kembali. Menjadi pada state awal atau pada posisi awal kita pertama kali mendaftar. Semudah tahap pendaftaran yang terlalu disiarkan peserta akan dihapus dari sistem guru penggerak. Tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi hati-hati ketika ingin mereset, karena seluruhnya akan menjadi nol ya. Seperti kalau kita isi bensin, dari nol pak ya. Status peserta akan kembali seperti sebelum mendaftar. Jadi yang saya ingatkan mohon hati-hati. Terutama ide desain esainya, yang memangkan ide originalitas, itu disimpan. Cara menarik juga yang sering kembali ketika menulis esai, itu ada time keepernya ya. Sekian menit, maka link esai itu tertutup. Maka sebaiknya menulis esai itu, tulis dulu di aplikasi lain. Misalnya di Microsoft, mohon maaf, sebut merk Microsoft Office Word misalnya. Ketik di situ, setelah selesai, baru di-copy, di-pass, di-emperkan di pelaman pendaftaran guru penggerak. Karena sayang saja, kalau udah nulis, lalu hilang. Lalu nggak di-backup lagi. Belum tentu apa yang ada di pikiran kita saat itu, bisa ditulis ulang dengan diksi, dengan apa, limpahan emosi yang sama dengan tulisan sebelumnya. Saya yakin berpotensi berbeda. Nah, ini berikutnya, pilih menu profile. Lalu di sini akan ada menu untuk melihat profile dari masing-masing pendaftar tersebut. Oke, lalu klik reset pendaftaran. Di sini ya. Klik reset pendaftaran di profile Anda. Lalu klik reset pendaftaran. Saya ingatkan kembali lagi, betul-betul reset pendaftaran ini akan menorkan lagi kondisinya. Data yang di-upload semuanya akan terhapus di sistem. Kemudian, informasi reset pendaftaran. Di sini akan ada informasi, warna merah mungkin untuk sebagai pendekanan. Apakah Anda yakin akan melakukan reset pendaftaran sebagai calon pengajar praktik guru penggerak? Ini contohnya pengajar ya. Pastikan Anda telah memahami apa yang terjadi setelah melakukan proses reset pendaftaran. semua data akan dihapus dari sistem guru penggerak dan tidak bisa dikembalikan. Status Anda dikembalikan seperti sebelum mendaftar. Ada konfirmasi sandi. Kalau nggak yakin, di-klik tanda mata ini untuk menampilkan kata sandinya. Lalu, kalau sudah yakin, reset pendaftaran. Kalau tidak, masih boleh dibatalkan. Oke, itu. Ini ada kanal video dan frekuensi ask question. Ada FAQ untuk Anda bisa melihat pertanyaan-pertanyaan mainstream yang sering ditanyakan sekayat dengan guru penggerak. Ada di sini, di httpsekolahpenggerak.co.id guru penggerak.co.id kemudian ada video tata cara pendaftaran peserta PGP. Ini bisa diakses link ini. Lalu, kemudian, kita juga ya, kawan-kawan, ada saluran ULT ya yang akan memberikan layanan informasi sekayatkan guru penggerak maupun program lain yang ada di BPV, MPV, KPTK. Masih ada waktu, Bu Ardita, untuk demo atau harus closing kita? Ijin saya tampilkan ya. Sedikit tampilan. Baik, demo dulu, Pak. Sebentar sebelum sesi tanya-jawab karena sudah memasuki waktu zuhur di bagian Indonesia Tama. Nah, ini ya. Ini tampilan untuk sekolahpenggerak yang versi realnya. Ketika Anda klik sekolah.penggerak.co.id ini Anda akses. Klik pendaftaran atau pilih salah satu dari tiga link ini untuk akses. Saya pakai yang akun demo. Ini tadi saya sudah login, saya log out dulu. Pak Imran, izin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru peserta, silakan mengisi absen pada kolom chat yang sudah saya sediakan. Silakan diisi absen kehadirannya. Terima kasih. Dilanjutkan, Pak Imran. Saya coba tampilkan dengan akun yang tadi diberikan. Coba ya, Uniarti dari Bone. Saya penjem akunnya. Oh, sorry. Ini daftar ya. Kita login dulu. Terima kasih. Makasih. Ini saya sudah login yang versi demonya. Kita klik. Masuk. 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 Sandi yang lupa Sandinya. putus ya. Putus. Ini saya sudah berhasil. Masuk dengan akun demo. Saya gunakan nama Ibu Widias Tuti. Nah, di sini tertulis Anda saat ini belum terdaftar dalam program guru pun enggak. Akun Anda tidak terkoneksi dengan Dapodik. Oke. Ini karena akun demo ya. Aneh juga, kalau seperti ini berarti harus kita kontak ke mana? ke operator kopaten untuk melihat apakah memang akunnya itu sudah terkoneksi dengan Dapodik ya. Bateri. Kita pakai ini aja. Masuk. Atguruku.id Oh iya. Sambil. Boleh-boleh. Silahkan. Baik Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mic-nya atau tulis di kolom chat sambil Pak Imran demo jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita ingin sharing. Dinyalakan mic-nya. Dinyalakan mic-nya. Dinyalakan mic-nya. Apa yang ingin Jika mungkin ada. Diundang Dinas Kabupaten mungkin ada yang disampaikan. Tadi belum diberi kesempatan mereka. Oh iya, Bapak atau Ibu dari Dinas Kabupaten Ada Toraja, ada Wajo, ada Pauli Wali Bandar Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Atau yang ingin disampaikan Silahkan Itu ada Reshen Toshiba Toshiba dengan Antik Sudah Reshen dua orang Iya, Ibu Antih Ada yang ingin disampaikan Nah itu yang pakai Toshiba Ini di kolom Kolom Q&A ada yang Mohon di-share materi presentasinya tadi Izin di-share Pak Imran materinya ya Ya, saya naik Yang materi malah itu guru penggerak ya Silahkan ada lagi Silahkan Bapak Ibu Disolat mungkin Untuk seluruh informasi Ada link yang sebenarnya sudah disiapkan Nanti kawan-kawan Tinggal mengakses link Materi yang kita tayangkan tadi Itu semuanya standar Sampai kepada Latar background Virtual ini pun Sudah disiapkan oleh tim Sehingga Bapak Ibu Tinggal membaca Menyiapkan apa yang perlu disiapkan Sehingga nanti Bisa lancar dalam proses Pendaftaran Sebagai informasi Bahwa kami di balai ini Memiliki amanah Untuk angkatan empat ini Enam kaupaten Dimana Total untuk Masing-masing kaupaten itu 209 Untuk pendaftar Awal Untuk polewali 135 itu Baru Lalu Toraja 162 15 itu 58 itu Sinjai Bone itu 497 Yang bone adalah Kaupaten yang besar Lalu dari target itu Untuk Polewali itu ada slot 45 ya Untuk masuk berikutnya Jadi memang sangat Besar peluang Kemudian Baru itu 30 Kemudian Toraja itu 35 Sinjai juga 35 Bone itu 100 Dan Wajo itu 55 Memang sangat terbuka Peluang bagi Bapak Ibu Untuk Bergabung Mendaftar Sampai kepada Submit ya Jadi Pak Hasri dan kawan-kawan yang lain kemarin menarik ya Angka yang daftar itu banyak Tetapi lupa submit Nah itu juga Ketika tidak disubmit Tidak akan terdata Untuk diseleksi ke tahap berikutnya Diseleksi oleh kawan-kawan asesor Nah ini Jadi kalau sudah diisi Dilengkapi berkasnya Diunduh semua Isi esai Nah itulah Jangan lupa di submit Jadi kalau memang masih Ide yang mau cari Refresh dulu Malam ini Dikosongkan pikiran Berbunajat Lihat Pengalaman-pengalaman kemarin Yang sudah anda lakukan Untuk Sebagai bahan Mengisi esai-esai yang ada Silahkan kalau ada pertanyaan lagi Sebelum kita istirahat Nanti karena waktu Videonya di Download Untuk dilihat Tata cara Untuk Mendaftarnya Saya akan Sematkan semua di link Mungkin Mbak Arlita bantu Sematkan di link chat Atau nanti Akses di laman kami Di Kptk.go.org .id Nanti akan kami Sematkan informasi Sekaitan dengan tersebut Atau di Metshots kita Metshots kita Ada di Facebook Ada di Twitter Di Instagram Perpaduan antara Twitter Dan Facebook Biasanya teman-teman Mainnya di Instagram Silahkan Ada lagi Saya kembalikan Klu ke Mbak Arlita Sambil saya siapkan linknya Untuk Kawan-kawan Mengakses Materi-materi Sosialisasi Kali ini Silahkan Mbak Arlita Pak Imran Untuk webnya Maaf tadi Ada alat sedikit Dari Pak Imran Kptk.or.id Salah Taipo ya Iya Iya Nanti Bapak Ibu yang Sematkan disana Untuk materi tadi Yang disampaikan oleh Pak Imran Pak Hasri Pak Dr. Ahmad Dan Pak Dulwakif Juga sudah Saya masukkan Dalam Drive Linknya sudah Saya lampirkan Pada kolom chat Oke Ya Nanti Nanti Jika ada Tambahan File itu Nanti akan Saya masukkan Dalam Drive tersebut Bapak Ibu yang Sekali lagi Saya ingatkan Bapak Ibu yang belum Absen Silahkan mengisi Absen Ada link Yang sudah saya share Juga pada kolom chat Saya akan kirim Ulang Link chatnya Bapak Ibu Ada yang ingin Bertanya Dari Dinas pendidikan Kabupaten Ada yang ingin Disampaikan Bapak Ibu Kami persilakan Bagaimana Pak Imran Pak Hasri Assalamualaikum Ada yang mau ditambahkan Oh iya Waalaikumsalam 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 Para yang Dari Polo Olimanda Wah mantap Pak Wayang Oh iya Baik silahkan Ya Sebagai saran Aja Pak Soalnya kami Di Dinas Kabupaten Ini kan Hanya koordinasi Cuma kami Pada saat Pendaftaran Begini Kami kan Gak tahu Sistem yang Sudah masuk Berapa Pendaftar Dari guru-guru Kami ada Di Kabupaten Polo Olimanda Pendaftar Kita yang Ah iya Hanya saran Saja Karena Waktu Angkatan-angkatan Pertama Di Wala Yang lalu Itu kan Kami gak tahu Ada berapa Yang mendafsar Nanti Setelah Deadline Baru kami Disuruh Apa Terima Kalau Ya Baru Tidak Mejar Lagi Mungkin Ya Kalau Saya Lihat Ini Slot Yang Kami Terima Yang Di Informasikan Tadi Itu Sekitar Tanpa Pertama Pertama Yang Lalu Itu Pendaftar Kami Sekitar 300 Cuma Yang Sekarang Ini Ketan Tempat Ini Kan Kami Belum Bisa Ngecek Mungkin Yang Dari Admin Di GTK Di GTK Mungkin Bisa Memberikan Informasi Seperti Apa Untuk Dinas Kabupaten Untuk Memantau Guru-gurunya Yang Ikut Di Pendaftaran Ini Cuma Itu Pak Yang Saya Kami Sarankan Pak Ya Ya Siap Terima Kasih Pak Akhirnya Ketemu Lagi Kita Di Webex Terakhir Ketemu Tahun Lalu Di Polewali Iya Itu Akan Kita Update Nanti Pun Mungkin Kami Sarankan Ada Agar Ada Akun Minimal Melihat Apa Dari Kabupaten Dari Teman-teman Dinas Untuk Melihat Memantau Perkembangan Pendaftaran Gurunya Mungkin Itu Harapannya Kalaupun Tidak Nanti Lewat Kami Lewat Akun Kami Di Medsos Malu Dari Kota Sosialisasi Pendaftar Maupun Kota Yang Lulus Sudah Berapa Dari Enam Kabupaten Yang Menjadi Amanah Kami Jadi Sebagai Informasi Bahwa Angkatan Empat Ini Untuk Sulawesi Dan Kalimantan Itu Dikoordinir Oleh GTK Paut Khusus Enam Kabupaten Angkatan Paut Ini Kami Meminta Untuk Kami Yang Dilibatkan Karena Awalnya Kami Disulut Oleh Pak Kepala Balai Meminta Untuk Kita Fokus Ke Sulsel Dan Sulbar Kebetulan Sulbar Tahun Ini Angkatan Empat Ini Hanya Polewali Yang Diamanahkan Ini Juga Sejalan Dengan Komitmen Kepala Balai Bahwa Untuk Beberapa Dikat Kami Memang Yang Sifatnya Kewilayahan Fokus Ke Sulsel Dan Sulbar Pasca Gempa Kemarin Memang Menjadi Penekanan Sebagai Sarannya Ini Ini Akan Terus Kita Update Dan Kalau Arlita Posisi Kelasmen Sekarang Silahkan Ditayangkan Bukan Kelasmen Piala Mempora Tapi Kelasmen Pendaftar Silahkan Baik Terima kasih Pak Imran Sebentar Saya akan Tayangkan Berapa Yang Sudah Mendaftar Untuk Akses Nanti Seperti yang Tadi Sampaikan Pak Imran Nanti Akan Kami Sampaikan Ke Tim GTK Kebetulan Kami Juga Baru Dapat Akses Atau Bikin WA Grup Khusus Dinasnya Pak Imran Kita Share Hasil Akses Ke Mereka Nanti Mungkin Lewat Nomor Ini Mungkin Nomor Ardita Sebagai PIC Pak Robert Juga PIC Ada Pak Tumbor Mungkin Mohon Ijin Pak Robert Pak Tumbor Bu Ardita Dimasukkan Di kolom Chat Nanti Seluruh Teman-teman Perwakilan Dinas Akan Dibuatkan Satu WA Group Untuk Kita Selalu Share Informasi Teranyar Terupdate Sekaitan Dengan Pergerakan PGP Di Sulusel Dan Sulbar Terkhusus Di 6 Kabupaten Tersebut Masih Proses Ya Contennya Saya Tambahkan Bu Ya Silahkan Jadi Bapak Dan Ibu Kepala Dinas Atau yang Mungkin Beliau Ini Didorong Terus Kurunya Yang Sudah Daftar Untuk Sampai 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 Dan yang Belum Daftar Segera Didorong Untuk Mendaftar Guru Burunya Bapak Dan Ibu Saya kira Itu Saya kira Itu Saran Saya Terima kasih Belum Bapak Ibu Proses Dari Mendaftar Ini Sendiri Sudah Mengedukasi Sangat Banyak Pas Sudah Terlihat Bapak Ibu Sudah Ya Disini Yang Terlihat Dari Sulawesi Barat Palewali Mandar Gelombang 4 Angkatan 4 Yang Sudah Mendaftar Total 90 Orang Jenjang TK Belum Tidak Mendaftar Untuk Semua Kabupaten SD Palewali Mandar Sudah 26 SMP 32 SMA 13 CV Yang Belum Diisi 46 CV Yang Sudah Lengkap Baru 2 Nah Ini Tadi Yang Menjadi Fokus Yang Disampaikan Oleh Pemateri Tadi Yang Mendaftar Banyak Tetapi Belum Melengkapi CV Belum Melengkapi SI Juga Ini Disini Saya Lihat Kalau Jumlah Pendaftar Raja Jumlahnya Untuk Kabupaten Polewali Mandar Ada 90 Orang Kabupaten Baru 24 Orang Kabupaten Bone 81 Orang Kabupaten Sinjai Ada 44 Orang Kabupaten Tanah Teraja Ada 95 Orang Dan Kabupaten Wajo Ada 39 Orang Lebihnya Seperti itu Pak Imran Tetap Ditayangkan Jadi Menarik Salah Satu Kendala Kawan-kawan Guru Adalah Ketika Mengunduh Isin Dari Pimpinan Jadi Mungkin Harapan Kami Bapak Ibu Dari Kawan-kawan Jiris Pendidikan Memberikan Informasi Himbauan Untuk Mempermudah Proses Pemenuhan Portofolio Untuk Diunggah Ke Laman Pendaftaran Kalau Karena Lambatnya Itu Adalah Karena Isi Esai Berarti Itu Kemampuan Tetapi Kalau Tidak Lengkap Karena Administrasi Ini Disayangkan Ini Mungkin Harapan Kami Agar Kita Saling Support Sehingga Angka Ini Bisa Meningkat Betul-betul Yang Terjaring Untuk Menjadi Guru Penggerak Adalah Teman-teman Guru Yang Memiliki Kampuan Optimal Dan Ini Sayang Sekali TK Belum Ya Walaupun Penggerak Ini Tidak Dibatasi Oleh Jenjang Tetapi Alangkah Baiknya Kalau Masing-masing Perwakilan Jenjang Ada Yang Mewakili Seperti Pahimran Kalau Misalnya Dinas Dinas Itu Membutuhkan Pendampingan Luring Kita Buka Untuk Tahap Berikutnya Boleh Dikunjungi Mereka Untuk Dilayani Pendampingan Pengisian Secara Luring Melalui Coaching Secara Luring Ya Nanti Lewat Komunikasi Guru Betul Pasri Bisa Kita Fasilitasi Ini Salah Satu Alasan Kenapa Kami Minta Keupatnya Yang Terkat Dengan Kita Dengan Harapan Akses Untuk Ke Spot Lokasi Apakah Nanti Misalnya Kawan-kawan Dinas Berinisiatif Mengumpulkan Di Salah Satu Lokasi Atau Berapa Sekolah Kami Tinggal Turun Untuk Melakukan Proses Pendampingan Atau Boleh Jadi Juga Ada Kabupaten Yang Minta Dibukakan Daring Secara Wisus Dalam Hal Mana Mereka Sudah Mengontak Guru-guru Yang Mau Daftar Mau Konsultasi Ada Waktu Kita Buka Daring Khusus Untuk Melayani Perindividu Dalam Setiap Komentar Mungkin Bu Arlita Ditayangkan Nama-nama PIC Kita Ada Tiga PIC Kontakt Person Yang Disiapkan Jika 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 Hal Yang Perjalan Pak Haster Siap Kami Ada Lim Webex Mau Berapa Orang Pun Pesertanya Yang Sekarang 300 Kita Siapkan Kalau Lebih Dari 1000 Peserta Itu Ada Yang Mode Event Itu Bisa Sampai 10.000 Peserta Itu Bisa Menampung Untuk Sekali Bertemu Jadi Misalnya Kalau Ada Kesungkanan Karena Lintas Kompeten Ada Kompeten Yang Request Pak Hari Ini Kami Siap Sekian Jam Fokus Ke Masalah Pendaftaran Silahkan Di Kontakt PIC Kami Nanti Kami Coba Dampingi Untuk Sama Sama Melakukan Membahas Kondisi Kondisi Yang Menjadi Kendala Kawan Kawan Ini Seperti Itu Mbak Ardita Mungkin Ditayangkan Atau Dicet Nomor Nomor PIC Kita Mbak Ardita Itu Mendampingi Kompeten Apa Bentar Saya Tayangkan Oke Siap Dari Toraja Ada Bu Siapa Tadi Buka Bid Silahkan Kalau Ada Yang Mau Dikomorsikan Tadi Pendaftar Terbanyak Dari Mana Dari Toraja Dari Sinjai Sinjai Kemarin Hadir Kadisnya Ketika Keselesasi Dengan GTK Paut Saya Ikut Hadir Kemarin Link Absen Tidak Tersedia Pilihan Pertama Kasih Link Absen Bapak Ibu Boleh Dicatat Untuk Kabupaten Polewali Mandar PIC Isinya Itu Ada Bapak Robert Silahkan Dicatat Izin Pak Robert Pak Robert Menangani Kabupaten Polewali Mandar Dan Tanah Toraja Selanjutnya Kabupaten Baru Dan Kabupaten Bone Ada Bapak Tumbor Halongangan Malau Silahkan Dicatat Nomor HP Untuk Kabupaten Sinjai Dan Wajo Itu Dengan Saya Sendiri Arlita Diyangreni Silahkan Dicatat Nomor HP Oke Dari Nomor Ini Kita Akan Buat Grup Mungkin Satu Grup Saja Untuk 6 Kabupaten Silahkan Baik Untuk Memudahkan Nanti Di link Materi Saya Akan Berikan Satu Dalamnya Ada Nomor HP Dan link Whatsapp Masing-masing Kabupaten Begitu ya Pak Imran Biar Bapak dan Ibu Guru Peserta Calon Guru Penggerak Bisa Masuk ke grup Melalui Tautan link Nanti Nanti akan Langsung Masuk Ke grup Whatsapp Kabupaten Busing-masing Terima kasih Pak Imran Ada Lagi Ya Sebenarnya kita juga ada grup Yang gabungkan seluruh Sulawesi Di Telegram ya Disitu juga sudah lengkap Informasi yang di Handle langsung oleh GTK Paut Bisa juga bergabung Di sana Kemarin itu Kita gabung Kalimantan Dan Sulawesi Sekitar 200 Keserta ya Hari ini kita Sulawesi 6 Kabupaten Saja di Sulawesi Selatan Dan Barat Kita hampir 200 Keserta Alhamdulillah Secara rasio Sudah Di atas ya Dari Keserta Kemarin Tapi secara total Masih banyak Kemarin Karena gabungan Beberapa Provinsi Saya pikir itu Target kita Ini Mengawal Sebanyak Banyaknya Guru Yang Bisa Mendaftar Hilangkan Kerogon Mereka Untuk Tidak Takut Mendaftar Kemudian Nanti Ketika Peserta Banyak Maka Yang Lolos Untuk Jadi Guru Penggerak Adalah Betul-betul Guru Yang memiliki Komitmen Guru Memiliki Kemampuan Dan Nanti Akan Akan Menjadi Motivator Di Kelas Di Sekolah Bahkan Dilingkip Kecamatan Kabupaten Masih-masih Saya pikir itu Pak Hasri Ada Tambahan Ya Saya Kira Cukup Intinya Bapak Dan Ibu Sampaikan Salam Pesu Di Guru Bahwa Pembelajaran Yang Representatif Kedepan Jika Tidak Ingin Disebut Sebagai Guru Yang Tertinggal Maka Ikutlah Kedalam Guru Penggerak Ada Kendala Yang Dihadati Ketika Melakukan Proses Seleksi Kami Bersedia Menjadi Tempat Untuk Mitra Diskusi Saya Kira Cukup Dari Saya Salam Guru Penggerak Salam Belajar Untuk Membelajarkan Siswa Dengan Berpihak Kepada Peserta Didik Dengan Membahagiakan Mereka Terima 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 Dikretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Pak Dr. Heri Terima 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 Berproses Telah Memberikan Apa Semangat Dorongan Untuk Kawan-kawan Guru Yang Belum Bergabung Untuk Melihat Sisi Positifnya Sehingga Nanti Bisa Tertarik Untuk Bergabung Dan Juga Tadi Sebenarnya Sudah Hadir Pak Nasir Terima Ada Meeting Yang Bersamaan Hari Ini Sehingga Izin Di Live Sehingga Tadi Saya Mewakili Untuk Menampaikan Sisi Beliau Saya Pikir Cukup Menarik Pertemuan Kita Hari Ini Jangan Sungkan Untuk Membuka Forum Diskusi Baik Itu Diprakarsai Oleh Dinas Pendidikan Harapan Kami Betul-betul Optimal Mengawal Ini Sehingga Nanti Bisa Kita Bersoal Lagi Di Medium Yang Lain Baik Itu Daring Maupun Loring Terima Kasih Bila Topik Wassada Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Imran Saya Kembalikan Pak Mbu Ardita Terima Terima kasih Pak Imran Berikut Saya share Kembali Di Kolom Chat Untuk Grup Telegram Izin Pak Imran Untuk Men-share Bapak Ibu Silahkan Bergabung Di Grup Telegram Di Situ Khusus Wilayah Sulawesi Bapak Dan Ibu Mendapatkan Banyak Info Di Grup Sulawesi Itu Ingin Bertanya Pun Bisa Di Grup Tersebut Baik Terima Kasih Pak Imran Terima Kasih Pak Prof Irwan Kepala BPP MPVK PTK Terima Kasih Kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Surawesi Selatan Terima Kasih Juga Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanatoraja Polewa Limandar Kabupaten Wajo Kabupaten Bone Baru Sinjai Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Kami Akhiri Sesi Sosialisasi Hari Ini Jika Ada Kata Yang Kurang Berkenan Dimaafkan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Saya izin A meeting ya Pak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa